Fokusnya kemana? Fokusnya kegerakan dakwah dan indikator-indikator keberhasilan atau output daripada dakwah Atau fokus kepada permasalahan-permasalahannya Ketika kita fokus pada permasalahan dakwah, permasalahan aktifnya ya ketemu masalah terus Kalau kita fokus kepada solusi dan fokus kepada gerakan dakwah dan hasilnya kita lihat sekarang udah banyak kan Hadir-hadir, lahir-lahir generasi-generasi yang lumayan Seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dan Ustaz-Ustaz yang lain lah Ya artinya di era digital ini mereka mampu berdakwah Nah kalau saya ini kan memang mencari ruang-ruang aktifis perekat umat Menjadi aktifis dakwah, aktifis lingkungan, aktifis gerakan yang memang fokus pada perekat umat Melihat kemungkaran ya kita rubah ya Berdasarkan hadis Jadi barang siapa yang melihat satu kemungkaran maka hendaklah rubah dengan tangannya Kata tangan disini bisa dengan tangan sendiri gitu kan Bisa dengan kekuasaan, dengan kekuatan Kemudian apabila tidak mampu merubah dengan tangannya maka hendak rubah dengan lisannya Dengan cara dakwah gitu kan dengan lisan Nah gak mampu lagi dengan lisan ya dengan hati bahwa mengingkari kemungkaran itu Tapi yang demikian adalah selemah-lemah iman Nah itu mungkin oktum masyarakat Ada oknum jamaah ya yang menolak itu Yang seharusnya tidak boleh ditolak gitu Terima dan ya kita lihat isi daripada ilmu kajian-kajiannya Kalau bertentangan ya sampaikan argumentasi Kemudian sampaikan dalil ya kan Sampaikan ahujah Bukan kemudian dengan kekuatan massa Dengan kekerasan Kemudian ambil tindakan sendiri Kita tahu negara kita adalah negara hukum Jadi gak boleh kita main hakim sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berbincang dengan tokoh Sekarang kita bersama Ustaz Mustaqim Dahlan Albali Albali Gimana kaburin Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Itu bagaimana sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kita mau tanya nih Dulu kan Ustaz ini seorang aktivis nih Aktivis dakwah Sampai sekarang Sampai sekarang ya Dulu waktu mahasiswa aktif dakwah Sekarang pun aktif dakwah Dulu bagaimana Ustaz Pergerakan mahasiswa dengan berbagai macam organisasinya bergerak di masa itu Sebenarnya gerakan dakwah itu sama saja Dari jamannya Fir'aun Kemudian sampai hari ini tetap gerakan dakwah sama Jadi gerakan dakwah amar ma'ruf Nahimungkar Kan dibilang Jadi ya aktivis dakwah itu ya begitu Tetap beramar ma'ruf Nahimungkar Yang mau ditanyakan itu seperti apa? Dulu itu geraknya itu bagaimana? Kalau dulu Sama Seperti hari ini Melihat kemungkaran Ya kita rubah Berdasarkan hadis Jadi Barang siapa yang melihat satu kemungkaran Maka hendaklah rubah dengan tangannya Kata tangan disini bisa dengan tangan sendiri gitu kan Bisa dengan kekuasaan Dengan kekuatan Kemudian Apabila tidak mampu merubah dengan tangannya Maka hendak rubah dengan lisannya Dengan cara dakwah gitu kan Dengan lisan Nah gak mampu lagi dengan lisan Ya dengan hati Bahwa Mengingkari kemungkaran itu Tapi yang demikian adalah Selemah-lemah iman Nah mungkin Saya tangkap yang dimaksud Kok pergerakan Yang lalu-lalu Berbeda dengan gerakan hari ini Gitu kan Ya itu kan tergantung Pembinaan Ya tergantung Pengkaderan Tergantung Murobinya Likonya Seperti apa Nah kalau jaman-jaman Dulu itu ya Masih Ya bukan jaman dulu sih Masih baru-baru saja Ya karena memang Kita belum masuk di Generasi yang 4.0 ini 4.0 Ya Belum masuk 4.0 Kita masih ada Ya di era-era informasi Bahkan era industri Pada waktu itu Nah tapi sekarang kan Sudah mulai main digital nih Main digital Nah maka gerakan-gerakannya Juga gerakan digital Seharusnya Tapi Ustaz Ustaz merasakan perubahan gak? Kalau dulu kan Agak susah untuk komunikasi Tapi ternyata Dakwah itu Lebih masif Dan lebih kokoh Tapi hari ini Ketika Semua informasi gampang Lihat kok Kadang aktivis itu Banyak yang Akhirnya Terlena kepada dunia Itu gimana Anggapan Ustaz? Enggak juga Tergantung fokusnya Fokusnya kemana? Fokusnya kegerakan dakwah Dan indikator-indikator Keberhasilan Atau output Daripada dakwah Atau Fokus kepada Permasalahan-permasalahan Permasalahannya Ketika kita fokus Pada permasalahan dakwah Permasalahan aktivis Ya ketemu masalah terus Kalau kita fokus kepada Solusi Dan fokus kepada Gerakan dakwah Dan hasilnya Kita lihat sekarang Udah Banyak kan Hadir-hadir Lahir-lahir Generasi-generasi Yang Lumayan Seperti Ustaz Adi Hidayat Ustaz Abdus Hamad Dan Ustaz-Ustaz yang lain Artinya Di era digital ini Mereka mampu Berdakwah Nah Kalau saya ini kan Memang mencari Ruang-ruang Aktifis Perekat umat Ya Menjadi Aktifis dakwah Aktifis lingkungan Aktifis gerakan Yang memang Fokus pada Perekat umat Jadi bengkel Ya Mana kabel merah Mana kabel biru Diiket Biar gak konslet Gak terbakar Jadi lem Mana yang Warna merah Putih Kuning Kemudian mana Warna-warna yang lain Kita rekatkan Akhirnya Kita menjadi Fa'aslihu Bayina Ahawaikum Kalau sekarang Saling menghujat Saling menjatuhkan Saling memfitnah Saling membunuh Karakter Nah kita Tugasnya untuk Fa'aslihu Bayina Ahawaikum Itu tugas-tugas kita Dan memang Perkembangan zaman Kita ikutin Di era Tahun-tahun Sembilan puluhan Beda Nah era-era Tahun dua ribuan Seperti hari ini Beda juga Penanganannya itu Tentu Biar tidak terjadi Yata jedal Bisa tidak terjadi Saling Apa Saling Cross Saling Menghancurkan Saling membunuh Karakter Itu ya Paling tidak Kita menggunakan Risalah dakwah Kalau awal-awal Mungkin kita menggunakan Fikuh dakwah Jadi Potong Nah sekarang Kita menggunakan Risalah dakwah Dengan Berbagai informasi Berbagai Media Kemudian Di era digital Seperti sekarang Ini semuanya terbuka Maka Kepiawayan kita Kemampuan kita Untuk Membangun Gerakan-gerakan Perbaikan ini Mungkin itu yang Sementara Iya Menyinggung Ustaz tadi ya Mengenai Apa Adanya Fenomena kadang saling Menghujat Saling apa Bahkan Kabar terbaru Tadi pagi saya terima Mengenai Ustaz Firada Andirja Yang ditolak Masyarakat Aceh Itu tanggapan Ustaz bagaimana Apakah ini karena Hasutan dari kelompok tertentu Atau bagaimana Ya Itulah Seninnya dakwah Ya Itu seninya dakwah Artinya Jangankan Ustaz yang baru-baru Bahkan Rasulullah pun Ditaif Ketika itu Ya ditolak Sama masyarakat Taif Nah terus Apa yang harus kita lakukan Nah itu mungkin Oktum masyarakat Ada Oknum Jamaah Yang menolak itu Yang seharusnya Tidak boleh ditolak Terima Dan Kita lihat Apa Isi daripada Ilmu kajian-kajiannya Kalau bertentangan Ya sampaikan argumentasi Kemudian Sampaikan dalil Ya kan Sampaikan Ahujah Bukan kemudian dengan Kekuatan masa Dengan kekerasan Kemudian ambil tindakan sendiri Kita tahu negara kita adalah Negara hukum Jadi gak boleh kita main Hakim sendiri Jadi kita harus Bersama-sama gitu Melakukan gerakan-gerakan Perbaikan ini Dan ke depan saya yakin Generasi-generasi penerus kita Itu akan jauh lebih baik Dari hari ini Nah Cuma Ada yang memang Hal-hal yang prinsip Ada yang komprehensif Ada hal-hal yang Tawabit Ada yang mutagayir Ketika itu berkaitan dengan Hal-hal yang Prinsip Maka kita harus tegas Harus keras disitu Ya Artinya Kita harus Ya dengan Dengan hujah dan dalil yang kuat Karena itu hal yang Prinsip Nah tapi ketika berkaitan dengan Mu'amalah Kemudian mu'asyarah Pergaulan Ahlak Ya kita mutagayir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih